Kekasih Emeril Kan Mumtaz atau Eril Nabila Isma Nur Habibah mengungkapkan rasa haruh dan kehilangan di unggahan postingan Instagram pribadinya. Ia menyebut Eril merupakan anak yang baik. Nabila juga menyampaikan terima kasih kepada sang kekasih yang telah membuatnya bahagia selama ini. Dalam postingannya, tampak Nabila bersama Eril tersenyum dan duduk berdampingan. Ia mengutarakan rasa terima kasih kepada Eril. Hal ini karena Eril telah membuatnya bahagia selama ini. Tak lupa, Nabila juga mengenang sosok Eril yang tulus. Disebutkan Eril sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya dan keluarganya. Dalam kolom keterangannya itu, Nabila juga mengucapkan terima kasih kepada sang kekasih soal pelajaran dalam kehidupan ini. Nabila menuliskan dirinya pernah dikuatkan Eril saat merasa ragu. Dengan rasa harum mengenang sang kekasih, Nabila menyatakan tidak ada rasa sakit yang ditinggalkan oleh Eril. Diungkapkan Nabila hanya ada ribuan kenangan manis yang selalu mewarnai dalam hidupnya. Sebagaimana diketahui jasad Emeril Kan Mumtaz atau Eril 23 tahun telah ditemukan di bendungan Engelhalde, Swiss pada Rabu 8 Juni sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasad Eril ditemukan oleh polisi penjaga pintu air setelah 14 hari proses pencarian. Terkini jenazah sudah dimandikan dan dilakukan pengurusan secara agama Islam. Sang ayah Rituan Kamil dalam postingan media sosialnya menuliskan dirinya lah yang memandikan dan mengazankan jenazah putra tercintanya. Diungkapkannya kondisi jenazah masih utuh dan lengkap, bahkan jenazah Eril wangi dan eukaliptus. Dalam postingannya itu, Kang Emil juga menuliskan ungkapan haru. Ia mengatakan kepada Eril saatnya pulang ke Indonesia. Jenazah Eril diperkirakan akan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 12 Juni. Rencaranya jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!